Intro Apakah Anda penggemar Ksatria Bajah Hitam? Anda tentunya tak asing dengan nama Kotaro Minami yang diperankan oleh Tetsuo Kurata dalam serial Ksatria Bajah Hitam yang ditayangkan di televisi pada tahun 90-an Anak kandung Tetsuo belakangan juga menjadi terkenal di Indonesia karena terlibat dalam film yang berjudul Hujan Bulan Juni, yang akan tayang di bioskop pada tanggal 2 November tahun 2017 Putra dari Tetsuo yang bernama Kotaro Kakimoto akan beradu akting dengan aktris Velofe Vexia dalam film tersebut Dia berperan menjadi seorang mahasiswa Jepang yang pernah berkuliah di Indonesia Dikisahkan dalam film tersebut sewaktu di kuliah Indonesia Velofe sempat jatuh hati pada Kotaro Kotaro kemudian harus pulang ke Jepang, bersaing dengan Adipati Dolken yang menjalin hubungan asmara dengan Velofe di Indonesia Kotaro pun terlibat dalam cinta segitiga di lingkungan kampus tersebut Ketiganya adalah pelajar dan pengajar di perguruan tinggi Konflik menjadi menarik saat Velofe harus menahan godaan untuk berpaling ke arah Kotaro saat dia mendapat kesempatan berkuliah di Jepang Kotaro sendiri mengaku senang bisa terlibat dalam film tersebut Kotaro menjajal dunia seni peran di Indonesia diakuinya sedikit berbeda dengan di Jepang Menurutnya proses syuting di Indonesia lebih satai daripada saat terlibat dalam pembuatan film Jepang Di sini lebih satai, berbeda dengan di Jepang yang lebih teratur dan padat jadwalnya, katanya Selain ketiga bintang tersebut, film ini juga akan menampilkan sejumlah nama besar seperti Jajang Cenur, Surya Saputra, dan tentunya Sapardi Joko Damono Sapardi adalah penulis kumpulan puisi dan novel hujan bulan Juni yang kemudian diadaptasi ke dalam film ini Kayaknya film ini layak ditonton, ditambah lagi orang pasti penasaran dengan akting dari anak Tetsuo Kurata Terima kasih telah menonton video dari Info Unik dan Kreatif Channel Jangan lupa klik subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa klik